Pas kita masuk, itu bener-bener semuanya disiapin sama sepatu-sepatu Terus ada juga aksesoris-aksesorisnya ditatain semua Ini kayaknya buat aku nih gitu Terus ternyata pas dipilihin sama mbak Din, Fafa yang ini Terus aku kayak, bener lagi itu buat aku gitu loh Terus pas dipake, ternyata emang bener-bener fit Yaaay! Lihat tuh, lihat tuh! Dia terpangkat! Wow! Like dream come true Rasanya itu kayak deg-degan banget Tapi aku juga takut Karena aku tuh orangnya overthinking banget guys, aku tuh takut Dengan semua hal Terutama kayak komen-komen Sedikit-sedikit kayak takut-takut Ya ampun kalo orang-orang liat Terus gak sesuai ekspetasi Mereka, gimana ya Bakalan dipandang orang jelek gak ya Kayak gitu Tapi seneng-seneng Seneng-seneng banget Aku deg-degan lagi aku takut Akhirnya aku debut Sekian lama aku tunggu Aku ngedebut Akhirnya aku bisa Menunjukkan bakat aku ke orang-orang Orang-orang bisa ngeliat aku Orang-orang bisa recognize aku Kalo aku bisa nyanyi gitu Aku seneng banget alhamdulillah Bersyukur banget 5,6,7,8 Banyak banget sebenernya yang disiapin untuk debut ini ya Karena itu kan momen berharga dan penting Jadi kayak aku bener-bener Menjaga suaraku Menjaga stamina Aku jaga kesehatan banget Karena supaya pas debutnya Aku dalam keadaan yang fit Terus juga suaranya fit Moodnya juga bagus gitu kan Terus aku sama jaga makanan sih Lebih tepatnya Kita bener-bener gak makan nasi padang Gak makan gorengan Gak makan minuman boba Padahal aku cinta sama boba Tidak Dan juga gak makan fried chicken Kita latihan, 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 dan latihan Kita kadang latihannya sampai malem Kekompakan juga kita siapin Terus visi-misi kita Waktu mau debut Kita kuatkan lagi Jadi ya Itu sih yang kita persiapin Always be your number one First Oke teman-teman media dan undangan yang hadir Langsung aja kita sambut First First Halo first Tunggu tangan sekali lagi dong Buat first semuanya Always be your number one First Ini dihitung tangan dong semua Pertama kali aku press count sebagai first Itu kayak Wow This is real This is it Ini kayak Yes Ini saatnya Time to shine everyone Kayak yaudah kita masuk It was very very dark Tapi At the same time Banyak banget spotlight Jadi aku kayak Wah ini pertama kalinya Aku ngerasain kayak gini Terus udah gitu Aku juga pertama kalinya Di interview Secara proper Sama media Yang banyak banget Literally banyak banget Dan harus ngomong itu kayak Pegang mic aja gini Gini Gitu Jadi ditanyain Terus harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Denny Aduh aku kayaknya ngomongnya tuh masih ngasal banget Kayak Aduh guys Bener-bener ter-pressure sih disitu Karena Aku takut Takut Salah jawab Atau salah ngomong gitu Kayak pas ditanya Makanan favorit kamu apa? Terus aku kayak cuman jawab Yes Makanannya Makan nasi Gak ada si orang Indonesia Makan nasi Gak ada ya Jarak Ternyata ya lumayan banyak gitu yang nanya Dan aku bener kayak Wow gitu Dan ditambah juga Banyak yang mau interview kita Setelah kita press control Banyak yang kayak Kak ya ini interview ya Nyanyi atau segala macem Cuman sebentar doang gitu Itu tuh kayak I feel really honored banget Kayak seneng banget Terus kayak aku membawa nama first Ya ampun Seneng banget guys Akhirnya aku debut Dan akhirnya aku merasakan press control Ya itu Pengalaman Sangat-sangat-sangat berkesan sih Buat aku Sebagai first Jadi seru Hai guys jadi kita baru aja selesai press controlnya Itu super fun banget Sekarang kita di interview beberapa media juga Terus Juga ada interview yang paling awal tadi Bareng-bareng ada Kaulion Mbak Din dan juga Kapet Dan itu seru banget sih Terus kita juga nyanyi-nyanyi juga Ada ngedance juga di beat Dan sekarang kita otw ke Cotton Inc Let's go Dari kata Juga ada Tungg-padi 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saat pertama kali tampil di orang banyak itu waktu showcase. Beberapa dari keluarga kita juga dateng dari luar kota. Pada dateng semua buat nge-support kita. Ada temen-temen supporter juga. Yang dateng buat nge-hype dan cheer up performance kita waktu itu. And it was super fun. Banyak yang dateng gitu loh fans-fans kita. Aku juga gak tau kita punya fans. Ternyata kita punya fans guys. Terus mereka kayak teriak-teriak kayak Saji Kofiareva Persaji Sikap Ya ampun rasanya seneng banget. Dan aku tuh seneng banget performkan. Apalagi di teriakin gitu. Aku tambah suka. Kendala terbesar kita saat showcase pertama adalah blocking-an. Dan juga menyesuaikan sama panggung. Jadi itu kayak kita harus latihan banyak banget untuk menyesuaikan dengan the weird shape stage. Tapi sangat lucu itu. Dan sebelum shoot pertama itu tuh aku kebelet banget pengen ke kamar mandi. Tapi kita harus udah tag. Jadinya aku tuh nahan sampai akhir. Terus sampai tiga kali tag tuh aku nahan. Dan itu tuh kayak lumayan susah karena menahan sambil dance. Kayak gila banget gitu kan. Kita kan tampil tiga kali. Terus kayak waktu aku tampil yang pertama kali itu kaki aku kram. Kaki aku kram. Oh my god. Karena kita lupa pemanasan. Terus kita udah kayak lupa pemanasan. Terus kita ngedance yang kayak hype banget. Akhirnya kaki aku kram. Terus kayak gak bisa aku buat ngedance. Gak bisa buat jalan. Akhirnya kita break beberapa menit. Terus juga di tengah-tengah tuh pas lagi tag kedua selesai. Ya tag kedua selesai. Kaki aku kram guys. Pokoknya aku pakai sepatu kayak boots. Tapi bukan boots gitu loh. Jadi agak berat gitu kan. Dan pas ngedance. Terus terakhir itu. Kita ada pose. Ending fairy. Ending fairy kan aku duduk di bawah. Dan kakinya nakuk gitu. Nah itu tuh kaki aku udah kram banget. Karena kayak pas nakuk tuh kakinya sakit kan. Dari ujung kaki sampai betis. Sampai lutut sini tuh udah sakit banget. Itu aku tuh nahan kayak sampe gini. Itu kayaknya gak keliatan. Soalnya lagi nge-shoot member yang lain kan. Itu sehabisnya setelah itu. Aku langsung kayak lepas sepatu. Sekaki aku di fidget-fidget. Kayak yang bener-bener sakit banget. Gitu ya. Dan hasilnya lumayan sangat. Bukan lumayan lagi. Itu menurut aku di luar ekspektasi sih. Hasilnya bagus. Bagaimana ku malu tapi ku malu. Tahu aku aku malu malu. Aku malu tapi malu. Terima kasih. 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 Menuju first stage. Itulah nightmare ku dimulai. Suaranya kak Jessica tuh abis. Hilang. Bener-bener hilang, gak bisa ngomong kayak Kayak gitu, gak bisa nyanyi Udah frustasi banget, udah kayak Aduh besok kayak gimana, besok aku debut Kayak, oh my god, gimana, 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 gimana Gitu kan Aku tuh semalam suara ku hilang Iya Dan aku gak tau semoga hari ini suaranya udah mulai keluar Dan kita bisa berani bersama kembali ya Dua kaki saja ya Tapi kayaknya Semoga lancar ya Bilang ke Miss B, Miss B help me Terus dia kasih ramuan-ramuan Untuk mengembalikan suara gitu Thank you so much Miss B Atas ramuan teh jahe madunya Sangat mantul Depannya hafalin patokannya apa kalian depannya Siap ya Sampai dia pas di first stage Alhamdulillah keluar Masih suaranya masih ada gitu Masih bisa dia nge-hit Itu keren banget Cuman emang jadi rada berat sih Jadi suaramu kayak Aduh duh duh Kayak gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Nomor 1 First Dan gak boleh pantah di jangkaan bod Pak Dimas makasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik lanca Pasti dong Disitu kita perform Murni nyanyi sama dance Tanpa backing vokal Dan bener-bener live banget Aku deg-degan banget sih Karena Wah Hatiku kayak Murni nyanyi Ndya Ndya Tungu La Tungu Tungu Ndya Tungu Tungu Temu Akhirnya kita have so much fun, kita akhirnya juga seru-seruan, nge-hype bareng penonton juga. Terus kita juga sempat narik Kak Patrick, terus kita narik Kak Olion juga yang waktu itu dateng. So it was super fun. Dan banyak banget yang dateng waktu itu nge-support kita, thank you so much yang udah dateng. Aku seneng banget karena kita nggak lip-sync, it was really, really great gitu, maksudnya kita sambil dance-dance yang menurut aku lagu malu-malu ini juga punya korea yang cukup padat gitu, dan kita ternyata bisa gitu. Keren banget, aku bener-bener lega banget, seneng banget. Dan ada satu kejutan dari Kak Patrick, oh my god, kita udah closing, tiba-tiba ada yang masuk. Hai, kalian tau siapa? TBA, ya ampun dulu kan mereka CGR ya, dan aku tuh suka banget. Terus kemarin dipertemukan, oh my god, tapi sehari. Oke. Harapan dan mimpi aku untuk first ke depannya, yang pastinya itu bisa diterima karya-karyanya sama masyarakat. Aku harap nggak cuma masyarakat Indonesia sih, semoga kita bisa go international juga. Dan musik kita juga diterima di semua kuping orang, terus udah gitu kita juga bisa perform di banyak tempat, dan kita semua juga pengen banget collab sama artis-artis papan otas, terus menang Grammy Awards. Dan semoga akan banyak lovers lagi nantinya, semoga kita bisa membuat kenangan yang bagus-bagus, kenangan yang indah bersama para lovers tercinta. Nah, pokoknya kita bisa bareng-bareng terus terbang tinggi yang jauh, sampai nembus, berlapis-lapis, lapisan ozon. Aku harap sih kita bertuju bakal terus bahagia untuk ke depannya, dan enjoy menjalankan pekerjaan ini. Semoga kita bisa berkarya dan bertumbuh bersama di One ID Entertainment bersama first. Terus semoga bisa menginspirasi generasi muda juga, to be a better generation. Dan juga kita pengen jadi apa ya, light in your life. So, I love you guys. Always be your number one first. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.